saya kedatangan mas Aryo dan mas Heru dari Semarang dan ini Jogja, mas Aryo ini pelanggan lama magelang iya, magelang, pelanggan lama nih, dia kestiawan magelang ke Melati, ini pecinta Hyundai dan Kia, mobilnya semua Hyundai dan Kia, gila nih ngobrol banyak ini tadi, mas keluhan mobilnya apa? mobil yang sekarang ini? iya, yang dibawa nih keluhan ini dari Semarang loh, dari Semarang ke sini sporengnya, katanya di Semarang nggak ada bengkel sporeng, ini temen-temen Semarang bengkel sporeng banyak, yang bener nggak banyak, belum nemu, belum nemu, sampai sekarang nemunya di sini ya di sini aja dah sporeng, tadi kita ngobrol-ngobrol nih, sporeng itu yang bener adalah 4 wheel alignment ya, 4 roda, ini yang sedang saya dobrak nih, jadi temen-temen biar ngerti sporeng itu bukan 2 roda depan, tapi sporeng itu adalah 4 roda, roda belakang itu pasti bisa di-tail, walaupun nggak ada baut eksentrik buatnya tail, tapi sporeng di belakang itu biasanya kita pakai yang namanya sim sporeng jadi sudut 2 nya itu kita bisa start, kayak gitu, jadi keluhannya nggak enak, udah keluar masuk berapa bengkel tadi katanya? kalau di Semarang kayaknya udah 5 bengkel sporeng, kita datangin, udah 5, udah 5 bengkel sporeng, udah nggak mencari lagi, udah nggak mau cari lagi, udah nggak mau kalau aku suruh ngerjain, ya kemarin aku cerita, kalau misalkan saya minta angkanya 2 nya segini, cambernya belakang segini, pasti itu nggak bisa yang aku minta kalau dia bisa dapat 2 nya sama, pasti cambernya nggak dapat, tapi dia akan bilang selalu karena warnanya hijau sudah Okay, jadi selalu dibilang pasti bahwa ini bentok gini, sudah mentok kalo sudah hijau udah benar sudah hijau, seporeng kalo udah hijau dianggap baris ya, pemahaman mereka ya kalo udah hijau itu udah okay dia tinggal masuknya aja, tinggal masukin aja deh di intunya, database nya ada gitu, tinggal ketikin namanya ada, tentul gitu kan kan, di database ada range nya minimal maksimal, maksudnya benar hijau dan benar-benar karena kita maunya hijau nya itu belum betul enak buat kita betul, betul, betul buat kalian yang gak ngerti, sporing ngomongnya yang penting hijau-hijau beres, nih saksi dan saksi hidup yang menyatakan bahwa sporing hijau itu gak beres iya emang, kita juga kadang gendala gitu, kita udah analisa nih sporing nya, udah kita beresin, udah enak nih kita QC udah enak, kita kasih ke customer kan, kita kasih hasil printout nya, nanyanya gini kok yang ini gak hijau? iya betul ini kok yang ini gak hijau, jadi buat customer itu, orang awam ngertinya pokoknya hijau itu benar padahal hijau belum tentu benar di tempat sporing kan selalu bilangnya begitu selalu seperti itu, padahal sporing itu gak bisa gitu kalau saya ngomong tuh gini, kalau saya ngajar ke anak-anak saya, saya ngomong gini contoh ya, mobil sejuta umat lah, Agya, Avanza, misalkan seperti itu satu, teori sporing itu yang dijadikan patokan adalah roda belakang that's why, kalau diperhatikan di alat sporing, ketika kita habis melakukan rollback-rollback itu kan dimundurin, dimajuin ya, nanti alat kamera saya akan bacanya begini, sombernya akan bacanya begini, empat roda ini kondisinya gimana? ketinggiannya berapa? selisihnya berapa mili? itu sudah muncul, itu satu, habis itu kan kita lakukan swing caster tuh swing caster, satu, dua, gitu kan, satu, dua, kita biar tahu nih, jaraknya sama gak? antara kanan dengan kiri, ketahuan kan? nah, setelah itu, sebelum kita melakukan sporing, itu dimunculin data belakang jadi, data belakang itu di software itu pasti keluar, dan itu dari alat sporing yang zaman dulu, belum 3D masih CCD sensor, itu sudah begitu cuman, orang kita, AB ini tuh, oh data belakang enter, dan langsung skip padahal dia harus baca itu dulu, setelah itu dia enter, dia baca yang depan lalu dia harus ngapain dengan roda belakang, eh, roda depan, ketika dia sudah menganalisa roda belakang padahal itu di software, itu sudah disiapin cuman, ya, balik lagi lah, teknisinya paham, gak paham, ngerti, gak ngerti, ya kan banyak gak ngerti iya, jadi, oh ini gak penting nih, roda belakang gak ada, gak ada setelahnya, ngapain saya baca, gitu loh kebanyakan tuh ngomongnya gitu, skip, begitu di skip, langsung roda depan, oh roda depan, ya oke, roda depannya, tuh-nya misalkan, eh, kondisinya saya beresin nih, jadi 0-0, misalkan kayak gitu ya, udah lurus nih 0-0 gini, padahal roda belakangnya, 2-nya miring ke kiri hmm, yang terjadi adalah mobil ini akan banting ke kanan iya, atau kadang mobilnya lurus tapi bikinnya hebat gini iya, nah itu yang aku pengalaman luar masuk, scoring tuh, itu? iya, doggy style hahaha, apa? namanya anus krem, apa kayak ke miting? oke, hahaha, nah itu, saya lupa deh, istilah sporingnya ada, namanya dog apa, gitu, gitu saya ngomongnya doggy style, hahaha, jadi mobilnya lurus, apa? bodinya miring, tapi jalannya lurus tuh, si erong gini makanya saya selalu ngomong gini, sporing kita itu minimal, yang kita cek itu 13 sudut 2 Camber Caster x 4, kan 4 roda, 4 wheel, itu udah 12, satu lagi turning radius, ngomongin lurusnya itu, itu minimal, kan masih ada secondary angle, secondary angle itu kan masih ada, SAI nya apanya, itu kan harusnya dibaca, cuman ya, ya di luarin pokoknya ngertinya 2, 2 nya kondisinya gini, selesai saya juga menjelaskan di dengkel lain, misalnya temen atau saudara, kadang dengkel sporing itu mengerjakan toe prinsipnya semata-mata agar roda, terus jajar, banyak ga aus, semata-mata itu aja tujuannya, kalau di tinggi, dibilang terlalu mingkup atau terlalu megar, nanti banyak aus dalam, aus luar gitu kan, mereka bikin toe nya itu bener, supaya sekedar tidak aus, mereka kan bukan itu tujuannya kan apalagi kalau mobil sekarang mas, mobil sekarang itu, toe bisa menyebabkan banting, kalau mobil zaman dulu, toe tidak menyebabkan banting jadi gini, kalau zaman dulu ya, kita ngomongin banting itu, kita selalu ngomongin ke camber sama caster, yang berefek terhadap bantingnya mobil, jadi kalau cambernya kanan lebih besar daripada kiri, akan menyebabkan mobilnya bantingnya kiri hmm, caster nya lebih besar kanan daripada kiri, akan lebih banting ke kiri, begitu juga sebaliknya, sekarang, kalau dengan adanya sensor juga, S.A.S, steering angle sensor setelan toe nya salah, S.A.S nya bacanya beda, ketika dia bacanya beda, sehingga kan memerintahkan EPS untuk, ini kamu lari kesini iya, dia merasa sedang filter kesini, dan nyuruh untuk balik ke nol, karena nomor nya dimana, kita gak tahu iya, yang kemarin jadinya nomor nya gitu? iya, betul itu, makanya sekarang sporing gak bisa cuma sporing toh ya harus, apa, harus dua kali kerja, apa, fisik sama sensor apa sih? fisik nya dibendari dulu iya, nah buat bengkel-bengkel yang gak paham mengenai sensor, gak paham baca scanner iya selesai, kalau saya bilang ya udah nunggu lah itu tapi biasanya jawabannya gini, kalau yang dari pengalaman saya, kan saya di komunitas kia sama Hyundai teman-teman biasanya kalau yang mengalami seperti itu, nanti kadang dapatnya jawaban dari bengkel itu gini, ya kia emang gitu karakternya, susah dibenerin kianya yang salah, jadi kianya yang salah jawabannya gitu gak sering kejadian padahal yang bikin mobil sama tekan sporing nya lebih jago yang bikin mobil lah yang bikin mobil pasti bisa sporing ya kak, yang sporing belum tentu bisa bikin mobil ya kak bapakan orang black campaign, black campaign itu kaya jaman dulu injeksi yang makan belator iya semacam itu iya kan, begitu orang injeksi, bengkel-bengkel yang konvensional ngomongnya apa, jangan pake injeksi iya di buat segala macam iya gini gitu, padahal yang bener injeksi iya gitu lah, ngobrol-ngobrol mengenai sporing ini lagi dikerjain mobilnya pengalaman udah keluar masuk bengkel nanti kita coba bareng di mobil kondisinya gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di mobil kondisinya wilayah selamat menikmati selamat menikmati akan membawa satu teman saya dari Jakarta, ke Jogja, cuma buat sporing kalau yang kemarin itu ngomong emang saya balik ke Jogja lagi bawa mobil deh saya mau sporing udah ini udah ketemu sing enak jadi kalau enggak enak kerasa enak kalau dia kemarin faktor karena kepercayaan terus ya ngomong-ngasanya kalau di ini takutnya enggak rusak dibilang rusak apa ya saya kalau ketemu yang pemilik mobilnya ngerti gitu ya kayak mas ya enggak masalah gitu saya lebih enak saya kerjanya juga lebih enak gitu terus kita iya dan kita tiktoknya itu lebih enak oke yuk tiktok kita diskusi ini gimana apa itu lebih enak dan kebetulan kita berdua ini lebih ngomong-ngomong kalau kayak gitu tuh lebih enak jauh lebih enak sering trial and error yang lainnya belum belum bongkar kita bongkar tapi malah enak loh ini enggak enggak epes tuh untuk setirahnya lebih hantep yang bener Mario kalau yang non-impress kan dia asisnya pukulnya itu konstant jadi enggak enggak kecepatan ini udah enak nih nah ini yang maksudku gini tadi kan enggak bisa lepas setir enggak bisa lepas setir sama yang belakangnya itu eh dibuat ini enggak enak enggak 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 kalau kita ngebut enggak confident yang belakang karena belakangnya enggak ini kan enggak sudutnya enggak bener sudutnya enggak bener kan kalau begitu udah biasa kita pakenya yang model gini kan kalau udah ketemu enggak enak kerasa kita yang yang dirasain kalau yang belakang sudutnya enggak berapa mas eh kalau kita misal terutama di tol kita agak kenceng kita belok itu kayak yang belakangnya itu kalau secara perasaanku ya kayak dia itu enggak ngikutin kita belok gitu kayak kayak buang sendiri Atau apa namanya kadang kita udah beloknya seberapa kita maunya berapa mobil itu kayak enggak mau ngikut gitu nah ya betul tapi karena udah kita jalan segitu enggak enak kita kan enggak berani lagi pasti Oh dengan kecepatan segitu udah enggak enak kita enggak confident mau ngegas lagi nanti malah enggak belok ini harus dikurangin nggak bisa kayak tadi kan dari Semarang ke sini belok tol biasanya yang misalkan turunan kita asal belok nggak berani ini kalau jalan datar oh enggak ini kan ngikutin harusnya kan mobil kan ngikutin ini ngikutin kontur jalannya yang bener ya kan ini kan ngikutin dia belok-beloknya enggak enggak kadang ngiri kadang kanan iya ini kan jalannya kanan yang lebih tinggi lebih tinggi gini kan makanya yang bener gini kan iya 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 ini mobilnya Om Hero juga udah pernah ada gejala sakram getar sih udah dibuat juga di setiap oh ya udah sembuh nih kalau ini selap ada lagi nih langsung ditempat sekarang ngerem wis beres beres kalo udah sepulnya enak gini buat gua terus hajar terus ya Mari ya ya hajar aja kita bikin belok disini ini baru enak ini kalau ngayun Cak Tore ngebut-ngebutan enak ini karena yang yang mengganggu memang yang belakang kalau buat belok itu yang gak mau ngikut belakang saya nih kemana-mana selalu jelasin sporeng itu for wheel enlightenment orang nggak percaya gini gitu ya gimana karena hampir semuanya bengkel sporeng karena dia nggak ngerti mungkin jadi jelasinnya begitu karena hampir kebanyakan yang tempat-tempat sporeng itu tidak melihat angkanya dia cuma melihat warnanya oke selamat menikmati